Cipun musim salak kamu jual salak dong Karena cipun musim lukisan kaca saya melukis di kaca Ya sejak itu tahun 1987 saya melukis di kaca Ya itu melukis kaca itu karena cipun lukisan kaca Ya karena pergetuhan, kata orang-orang Lukisan saya itu salak saya itu gak cepat, manis Kisah itu, kan? ngomong ga? ngomong ga? ngomong-ngomong ga? oke? ya apa sih? di sana ga? biar kasih lo mat cukup jadi bertumpuk gitu lo ya dimasukin ke pingganya lo ya hehehe 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 ngomong-ngomong ga? engga engga gandung ke janjari, nanti kita engga engga jadi namanya lo bisa dua dimensi kan? iya saya prosennya khusus dari Singapura nih ini masukin ke pinggir masak iya 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 itu tak apa apa ini sekarang bawah sana tarong dengan prosok peninggung sayang mising Terima kasih. Bapak ini kaca. Ini bakal saya lukis lagi ya. Mengajak dewasa, sebelum mereka lah saya melukis tembok-tembok. Lalu temboknya gak penuh, aku naik lagi pakai bangku. Dan sampai sekarang saya melukis. Dulu saya juga pernah melukis tentang iscaranya, udah kerja keras, tapi lukisan saya gak pernah laku. Saya memang lulus begitu, ada yang susah, ada yang gak. Tapi bersama Tuhan, saya bertemu dengan Bapak, Pak Sukabullah. Kita wawancara, Pak saya gini, 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 saya melukis. Saya mau nama-nama untuk berasa susah, Pak. Apalagi bersenang-senang. Aku hanya menarik bersenang-senang. Aku akan menarik bersenang-senang. Tapi, sampai kembali bersenang-senang. Ini ada yang lebih rasanya, dua-dua hari. Di sini, dia kerja, dan suami berat. Dia punya, tersel. Tersel, tersel, tersel. Ini adalah, tersel. 10 kali lipat dari teman-teman saya yang membedakan lukisan bapak dengan yang lainnya apa ini yang membedakan saya lukisan saya dengan yang lain kalau lukisan saya biasanya tapi lukis itu harus punya karakter punya jadi diri lukis bisa lebih bagus lebih indah tapi kalau mencontohnya berjumah jadi sebagai pelukis itu harus bisa melahirkan jati diri kita karakternya bapak itu gimana kalau karakter saya saya melukis itu kalau zaman dulu kan zaman waktu itu kan lukis dikata hanya pakai kuas saya pakai airbas pakai segala macam bahkan kadang-kadang saya pemusim salak kamu jual salak dong karena diri pemusim lukisan kaca saya melukis dikata ya sejak itu tahun 87 saya melukis dikata dan karena Tuhan mungkin salak kamu jual salak sehari jualan salak ya itu melukis kaca itu karena itu pun lukis dikata ya karena pergetuhan kata orang-orang lukisan saya tuh salak saya tuh nggak cepat manis kalau tutup matanya saya sering misalkan ada ulang tahun Pertamina saya dipanggil jadi dipanggil untuk demo ini dibelakang juga ada ini apa sih masih yang saya sekarang lagi saya tekunin itu adalah aliran bukan kata saya atau kata orang-orang aliran klilomologi karena saya kadang-kadang membuat wajah menentangkan dengan wajah dengan jempol gede jempolnya jadi orang menyebutnya klilomologi kesulitannya apa sih pak yang membedakan dikata sama dikanpas itu pak? sebetulnya kalau kata-kata teman lukis di terbon lukis dikata itu sulit padahal lebih gampang soalnya pakai kontur pakai garis jadi berotnya dikata di garis thread terima kasih Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe ya